Halo guys, kembali bersama channel GoExport Indonesia, maju ekspor Indonesia, karena ekspor adalah menambah depisa bagi negara Indonesia. Oke teman-teman, para pemirsa GoExport Indonesia, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Youtube. Coba saya bacakan, kalau tidak bisa kita bahas pada video ini, akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Yang pasti, insya Allah saya akan berusaha menyampaikan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel GoExport Indonesia. Oke, di video saya ke channel dulu, di video tips cara mencari buyer. Dapat beberapa pertanyaan, yang pertama dari Sanmoko, keren mantap, insya Allah, tambah semangat. Tapi jangan lupa, teman-teman yang melihat channel ini, jangan lupa subscribe, saya tambah semangat kita. Ah, dari Ayu, mengisinya. Mohon, mohon info pembeli cengkeh, pala, dan kopra di luar negeri. Di hal maheran, komoditi tersebut sangat melimpah soalnya. Sebelum kita membahas kepada komoditi-komoditi ini, baik cengkeh, kopra, pala, semua bisa kita bahas satu per satu per produk. Tapi mungkin waktunya tidak cukup. Yang paling penting, kalau kita tahu sebuah produk yang akan diekspor itu, mau mengirim sesuatu, pengetahuan yang pertama adalah HS Code. HS Code itu harmonisasi kode, atau kode seragam. Dan HS Code ini akan berpengaruh nanti kepada teks di negara tujuan. Jadi, ketika ada pertanyaan tadi, misalnya, tadi kita harus melihat cengkeh. Cengkeh itu apa HS Code-nya? Palah apa HS Code-nya? Kopra apa HS Code-nya? Dan ketika kita ada pembeli nanti, kita minta sama buyers-nya. Kita harus minta semua data dari buyers, supaya tidak terjadi dispute. Atau kita memahami A, dia memahami B. Kita sebagai eksporti memahami A, si buyer memahami B. Jadi, harus kita pastikan HS Code-nya benar, sesuai yang diminta oleh, sesuai yang diberikan oleh buyers. Itu sekilas, ya. Pasti mereka akan membandingkan harga, kan, ya? Ya, tentunya buyer akan membandingkan harga dengan negara-negara lain. Tapi ada satu pelajaran yang sangat penting. Ada suatu website yang bisa kita lihat, yaitu trademap.org. Di dalam trademap.org, nanti bahasan trademap.org akan saya bahas satu video. Namanya kita ini channel baru, nanti saya akan bahas trademap.org, fungsi dan kegunaannya, dan kita praktek. Di trademap.org itu bisa kita lihat, harga negara India, harga negara Amerika, harga negara Singapura, harga-harga negara lain yang ekspor, misalnya produk, maaf, produk cengkeh, kopra, bisa kita lihat di situ. Dan juga, siapa yang impor, negara mana yang banyak impor cengkeh, kopra, pala, dan lain-lain, dan produk-produk lain. Itu untuk jawaban Pak Andri Diwianto. Mohon maaf Pak, belum... Insya Allah saya akan bahas mengenai trademap.org di lain waktu. Saya coba melihat pertanyaan lain. Pertanyaan lain. Go ekspor Indonesia. Di video ekspor itu mudah. Ada pertanyaan dari... Salam dari Papua, Pak. Mohon bagi kontak saya, biar bisa sharing. Sudah saya bagikan tadi, Pak. Kontak saya, WhatsApp saya, bisa kita sharing. Insya Allah, sudah saya bagikan juga. Dari Limkong. Luar biasa, Pak. Video ini memotivasi saya untuk menjadi eksportir. Akan tetapi, saat ini belum memungkinkan bagi saya, karena terkendala modal. Apakah Bapak bisa memiliki solusi eksportir dengan modal yang kecil bagi calon eksportir? Banyak sekali produk khususnya hasil pertanian di daerah saya yang terkadang mereka malah kesusahan menjual hasil pertaniannya. Satu-satu, satu-satunya cara mereka lakukan adalah menjual di pasar. Terpikir di benak saya, jika untuk membantu mereka agar hasil pertanian mereka bisa di eksport ke luar negeri. Namun, kendalanya hanya modal, Pak Bos. Ya, bukan Bos. Mohon solusi dan pencerahannya, terima kasih. Sebenarnya yang paling penting adalah dalam bisnis ekspor ini, ini menurut pengalaman saya adalah disiplin dengan bisnis ini. Jika kita tidak punya barang, bisa kita minta ataupun lihat, misalnya ada gudang yang banyak barang di sana, kita bisa bekerja sama. Pak, saya jualkan kopra bapak, dan ketika nanti deal, nanti bisa kita bekerja sama, Pak, dalam penjualan. Dan terus terang saja, kita tidak punya uang dan sebagainya. Kita hanya sebagai perantara atau marketer. Itu juga bisa, Pak. Di awal saya melakukan bisnis ekspor ini, terus terang saya modalnya tidak ada bahkan minus. Minus? Ya. Kenapa bisa itu terjadi? Bagaimana caranya saya termotivasi dengan bisnis ekspor ini? Kenapa termotivasi dengan bisnis ekspor ini? Kebetulan saya dulu kerja di financial institution. Financial institution atau kita bisa bilang perbankan lah. Jadi, ada seorang eksportir, nasabah kami, sebut saja inisialnya Pak Jet. Mungkin Pak Jet nanti nonton. Dia tahu ini. Dia menceritakan bahwa dia juga kerja seperti saya dulu di bank. Kerja di bank bagian ekspor. Setiap hari dia bertemu dengan nasabah, mohon maaf, dengan orang Chinese. Yang sudah lama menjadi eksportir. Tapi ketika kita dilihat eksportir orang Chinese ini, tamatannya hanya SD. Tapi jangan salah, anak buahnya ada yang S1, ada yang S2. Kok bisa ekspor dianya? Dia tidak tamat SMP, hanya tamat SD. Saya yang sarjana, masa tidak bisa ekspor? Dari situlah semangat nasabah tadi itu, dia lama-lama belajar ekspor, belajar ekspor dan keluar dari financial institution, tempat dia bekerja. Lalu, dia mencoba bisnis ekspor. Pada saat itu, belum ada internet. Pada saat itu, yang ada hanya kantor pos. Jadi, dia berusaha melakukan korespondensi ke seluruh dunia, mengirimkan surat introduction letter, surat perkenalan ke seluruh dunia, baik langsung ke buyers, ataupun ke ITPC-ITPC, ataupun duta konsulat-konsulat, apa namanya ya? Duta besar-duta besar Indonesia, di seluruh dunia, Amerika, Belanda, Jepang, dan sebagainya, ITPC, ADDAC, dan sebagainya. Jadi, Bapak ini mengirimkan surat perkenalan, ataupun perkenalan produk, atau perkenalan perusahaan ke berbagai tempat. Dan ternyata, apa yang terjadi, Pemirsa? Apa yang terjadi, teman-teman semua? Yang terjadi adalah, karena pada saat itu disampaikan melalui pos, tentunya melalui pos ini, sampainya bisa satu bulan, dua bulan, tiga bulan, baru dibalas. Bahkan, ada surat yang sudah dikirim, tidak dibalas-balas. Jadi, itulah inspirasi saya, Bapak ini, Bapak nasabah saya ini juga, dan saya juga berusaha, karena cerita Bapak tersebut, masa anak yang tamat SD saja bisa ekspor? Saya yang, mohon maaf, sarjana, sarjana, masa nggak bisa ekspor? Begitu kayanya Indonesia, begitu banyak komoditi-komoditi di Indonesia, kadang-kadang saya berpikir, kebetulan saya tinggal di, dekat sungai, DPS, daerah pinggiran sungai, dekat dari sungai, saya kadang-kadang membayangkan, kalau ditanam pohon alfukat, alfukat di sepinggir jalan ini, di sepinggir sungai ini, tempat rumah saya itu, bisa ditanam sekitar 100 alfukat, 100 pohon alfukat. Menurut cerita teman-teman, satu alfukat itu bisa menghasilkan 100 juta setiap tahun. Jadi, kalau 100 pohon alfukat, bisa menghasilkan 100 juta per tahun. Itu kalau dilakukan, maka akan bisa membantu ekonomi rakyat yang di sekitar pinggir sungai. Mungkin untuk sekolahnya, mungkin untuk usahanya. Dan itu saya lihat, pohon pokor ada yang tumbuh di pinggiran sungai tersebut, tanpa ada yang melihara, tanpa ada yang memupuk, dan buahnya bagus. Itulah kenapa saya bilang, potensi Indonesia, komoditi Indonesia ini sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Kenapa? Pinggiran sungai saya di sekitar rumah saya saja bisa ditanami banyak. Apalagi tanah kosong yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia adalah surga dunia. Jadi, itulah motivasi saya dari nasabah saya yang seorang eksporter ini cerita. Kemudian saya juga termotivasi. Dan menjadi berusaha mencari tempat belajar ekspor. Dan saya ikut pelatihan-pelatihan. Kemudian di dalam pelatihan itu saya diajari cara membuat NIK. Jadi, membuat NIK itu nomor induk kepabianan itu adalah salah satu legalitas kita bahwa salah satu izin ekspor. Itulah kalau tidak ada NIK, berarti kita tidak bisa ekspor. Pada training itu saya belajar mengenai NIK. Jadi, di situ, di saat training itu diajari bagaimana cara membuat NIK. Dan ketika saya selesai training, saya coba-coba di rumah. Dan ternyata memang membuat NIK itu tidak sulah. Tidak susah. Tidak susah. Membuat NIK itu tidak susah. Jadi, saya tawarkan kepada teman-teman saya. Kemudian ada teman saya yang punya perusahaan. Dia tidak bisa mengurus NIK-nya. Dan saya menguruskan, membantu mengurus. Dan dari situlah saya mempunyai modal. Karena diberikan fee dalam mengurus dokumen NIK tersebut 2 juta. Lalu dengan 2 juta tersebut, saya urus legalitas perusahaan saya sekitar 1 juta. Dan sebagainya. Jadi, itu mengenai legalitas. Nanti pembahasan legalitas juga mungkin kita akan bahas. Apa-apa saja yang diperlukan dokumen-dokumen apa saja, perusahaan apa saja yang bisa digunakan untuk ekspor? Apakah harus ada legalitas? Apakah kita bisa, sebelum ada legalitas, bisa under name, pinjam perusahaan orang untuk ekspor? Terlalu panjang jawaban untuk Pak Lim Kong ya. Pak Lim Kong, ya. Jadi, masalah modal itu memang paling utama. Tapi, bisa kita akali. Sebelum kita mempunyai modal, Pertama, kita juga bisa masuk di marketplace, marketplace luar negeri, menjualkan barang-barang Indonesia. Jadi, ada teman kita mungkin punya butik, baju, ataupun kopi, ataupun kaos. Kita masuk ke marketplace di luar negeri, dan kita bisa menjualkan produk-produknya. Tentunya, itu tidak pakai modal. Itu satu. Bisa jadi juga, kalau kita ekspor, bisa juga mengangkali dengan bagaimana si buyer memberikan DP di depan. Ini juga menyangkut nanti cara pembayaran yang akan kita bahas satu topik. Secara global menjawab apa yang dipertanyakan di grup. Kemudian, ada pertanyaan dari, sudah subscribe, bagaimana cara ekspor komoditi pertanian ke luar negeri, Pak, yang mau diekspor kopi cengkeh? Kayaknya sama. Alhamdulillah, mantap, Bang Sahril. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk ekspor. harus lebih santai, dan harus siap, serta lebih menguasai. Ya, ya. Ya, saya memang masih krogi. Karena belum biasa. Atau belum terbiasa. Insya Allah akan lebih santai lagi. Dan lebih menguasai. Boiman. Coba nanti kita bahas secara global ya, Pak. Pak, atau Bang Boiman. Mana, mana lagi? Kita lihat dulu. Sepikir itu dulu materi yang bisa saya sampai di hadapan pemeriksa GoExpor Indonesia. Yang pasti ekspor itu tidak susah. Dan ekspor itu bisa dilakukan siapa saja. yang bisa saya sampai di hadapan pemeriksa GoExpor Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.